Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama gua di Hidayat Nur dan kali ini gua mau bikin tutorial kali ya atau cara bikin desain teks yang timbul gitu jadi kayak di covernya itu kayak di apa namanya di thumbnail gua oke langsung aja kita mulai atau bukaannya karena hari ini kita pakai Adobe Illustrator jadi buka ini Oke pertama temen-temen ketik dulu judul atau tulisnya yang pengen teman-teman gunakan nantinya hai 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 oke tulis dulu lah temen-temen tahulah cara ini tulis dulu Nah kalau untuk ukuran kalau untuk ukuran fontnya bebas segimana teman-teman butuhnya nah terus kalau gua ini pakai fontnya namanya folklore ini namanya folklore gedenya nih nih namanya nih cari aja di Google ya Atau di Davon segala macem oke lanjut lagi sini kan udah nulis nih terus ininya spasi si jarak atas bawah juga kita deketin kita atur sesuai kebutuhan cukup segini terus kita klik di fontnya kita pilih objek pilih expand oke ada expand oke udah terus kita pencet out geser ke bawah biar jadi duplikat nah yang duplikatnya ini kita bikin eh ada kontur eh kontur lagi ada strokenya garisnya jadi jadi warna apa aja kita kalau gua sih tebalnya pengen segini nih 20 poin terus sudah di 20 poin kita pilih objek kita expand lagi terus kita pilih pathfinder nah kalau nggak ada kalau nggak ada kolom ini teman-teman bisa ke sini window pilih ini pathfinder klik nanti nongkolok kayak gini nih pathfinder nah pathfinder ini gunanya untuk menyatukan eh bentuk-bentuk yang lagi di yang udah di expand nah ini kan ini kan ini kalau misalnya kita angrup ya ini kita angrupnya itu bisa tuh gitu teman-teman nah pathfinder itu gunanya untuk kayak gini jem nah jadi nggak bisa lagi terus kita taruh belakang ini teman-teman ganti warnanya nah ini udah kayak gini ini udah sebenernya udah cukup lumayan ini ada salah-salah kayak gini nih kita delete pilih pilih terus yang apa namanya ada warna putih kita klik di bagian yang kosongnya jadelet di pinggir-pinggirnya aja nih sisinya tuh jadelet Hai hati-hati yang background yang malahan lagi nih Hai tuh kalau udah kalau sekarang kita bikin shadow buat si eh ini ya gue apa dalamnya ini kita klik di font utamanya yang hitam ini kita drag pencet alt tekan geser ke setengah apa ke serong kanan bawah oke terus klik kanan altnya lepas klik kanan arrange send to back oke eh salah send to backward oke terus rubah warnanya Hai jadi mendekati warna kuning tua Hai nah gitu jadi kayak timbulkan teman-teman kalau jauh tuh nah ini masih kurang sebenarnya makanya kita harus tambahin cahaya gimana cara nambahin cahayanya kalau gua sih kalau gue ini ya itu gue tarik lagi sih gue sih huruf intinya teks intinya kita tarik ke atas dengan jatuh alt dan klik drag Hai terus gua bikin bayangan di posisi paling apa sudut kiri atas Hai gini biar bisa bedain aja tuh ya gue bedain tuh gitu ya nanti yang bakal gue ambil tuh warna hitam yang ini ya oke oke kalau udah di blog semuanya pilih ungroup blog semuanya pilih ungroup yang udah nah ini nanti setiap fontnya kita pilih partner yang sebelah sini 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 ini terus lakuin semuanya teman-teman nggak bisa ini harus satu-satu huruf ya kalau semuanya kayak gini nih ini nah itu cuman get doang yang bakal kepotong makanya gue lakuin satu-satu butuh effort lah ngedesain hai 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 nah ini hai 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 kita blok lagi semuanya ctrl G atau klik kanan grup ikan grup ya nih ke kanan grup Nah tuh kita lupa jadi warna putih kita geser ke bawah di atasin ini jatsif kita alin pilih yang atasin nah jadi posisinya sama kayak si teks intinya udah tuh jadi kayak itu kan ada timbulnya kan ada cahayanya lah nah untuk bagian bawahnya teman-teman jangan bersedih hati untuk bagian bawahnya kita juga harus kasih efek timbul drag juga kayak tadi bawah pilih warna yang rada tua klik kanan range set to back nah jadi teman-teman ya oke kalau gue suka suka ngasih efek putih kalau gue biar lebih kelihatan gitu nah dah oke font yang bisa dikatakan terkesan timbul ini selesai sebenarnya cuman kalau bisa teman-teman teman-teman mau nambahin efek-efek lagi mau lebih effort lagi bisa ditambahin di bagian-bagian sini pakai ini pakai brush ini misalnya gitu gitu biasanya kalau misalnya udah diginiin terus nanti ada di apa namanya blur segala macem lah gitu lah pokoknya itu lebih panjang lagi cuman kalau gini doang sebenarnya udah cukup banget udah cukup banget buat teman-teman bikin buat diposter gitu buat judul buku buat di microblok buat dimana-mana bisa dipakai oke sekian dulu tutorial dari gua yang mana sederhana banget terima kasih udah nonton sampai habis jangan lupa dukungannya yaitu subscribe like dan komen Nah kalau ada yang mau tanya-tanyain bisa tuh di kolom komen tuh silahkan tuh di kolom komen tanya-tanya atau DM gua di at ayazaki oke sekali lagi terima kasih dan gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye